Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Indosport, di seputar olahraga, update terbaru hari ini, Piala Dunia 2022, Qatar. Berikut ini hasil pertandingan Piala Dunia hari ini, berserta daftar kelas men, dan top score. Hari ini Minggu, 27 November 2022. Berikut ini hasil pertandingan Piala Dunia hari ini, di Pekan yang kedua, hari Minggu, 27 November 2022. Timnas Jepang, versus Timnas Costa Rica, Jepang kalah, 1-0, gol Costa Rica, dicetak Kisher Fuller Spence, menit 81. Penguasaan bola 56 persen banding 44 persen. Timnas Belgia, versus Timnas Maroko, Timnas Maroko berhasil menang 2-0, gol Maroko dicetak, Abdelhamid Sabiri, menit 73, dan Zakaria Abouhlal, menit 90, penguasaan bola 66 persen banding 34 persen. Timnas Kroasia, versus Timnas Kanada, Timnas Kroasia menang, 4-1, gol Kroasia, dicetak Andrij Kramaric, Dic menit 36 dan 70, Marco Livaja, menit 44, serta Lovro Majer, menit 94, gol 1-1-nya Kanada, dicetak Alphonso Davies menit 2, penguasaan bola 48 persen, berbanding 52 persen. Timnas Spanyol, versus Timnas Jerman, bermain seri 1-1, gol Spanyol dicetak Alvaro Morata, menit 62, sedangkan gol Jerman dicetak Niclas Fulcrook menit 83, penguasaan bola 64 persen banding 36 persen. Berikut daftar kelasemen sementara, di babak fase grup, Piala Dunia 2022 Qatar. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Belanda, dengan 4 poin, diikuti Timnas Ecuador, dengan 4 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Timnas Inggris, dengan 4 poin, diikuti Timnas Iran, dengan 3 poin. Di grup C, di peringkat pertama, Timnas Polandia, dengan 4 poin, diikuti Timnas Argentina, dengan 3 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Timnas Perancis, dengan 6 poin, diikuti Timnas Australia, dengan 3 poin, Perancis berhasil lolos ke 16 besar. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Spanyol, dengan 4 poin, diikuti Timnas Jepang, dengan 3 poin. Di grup F, di peringkat pertama, Timnas Kroasia, dengan 4 poin, diikuti Timnas Maroko, dengan 4 poin. Di grup G, di peringkat pertama, Timnas Brazil, dengan 3 poin, diikuti Timnas Swiss, dengan 3 poin. Di grup H, di peringkat pertama, Timnas Portugal, dengan 3 poin, diikuti Timnas Uruguay, dengan 1 poin. Inilah daftar top skor, sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Kylian Mbappé dari Perancis, dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain di klub, Paris Saint SG, dan diikuti, Ender Valencia, dari Timnas Ecuador, dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain untuk klub Fenerbahce. Jadwal pertandingan selanjutnya, Piala Dunia 2022, di Pekan ke-2, hari Senin, 28 November 2022. Timnas Kamirun, versus Timnas Serbia, kick-off jam 17 WIB, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Dilanjutkan Timnas Korea Selatan, akan melawan Timnas Ghana, jam 20 WIB, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Selanjutnya, pada jam 23 WIB, Timnas Brazil, akan menghadapi Timnas Swiss, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, Timnas Portugal, versus Timnas Uruguay, jam 2 WIB, sudah masuk hari Selasa, 29 November, dini hari, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia, Qatar.